Setelah dilantik sejak 11 November 2017, Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo melakukan evaluasi kinerja panitia pemilihan kecamatan sekota Gorontalo. Menurut Komisioner KPU Kota Gorontalo, Salihon Ino Ishak, evaluasi yang dilakukan ini terkait kinerja PPK yang saat ini tengah melaksanakan tugas, terutama saat pelaksanaan pencoklitan saat ini. Selain itu dalam kegiatan, KPU melakukan evakuasi kinerja terhadap PPK yang akan memasukkan berkas pendaftaran sebagai penyelenggara pada pemilihan legislatif 2019 mendatang. Di rapat evaluasi kali ini dilakukan oleh KPU Pemilihan Umum Kota Gorontalo dalam rangka memastikan bahwa kegiatan di PPK itu berjalan dengan baik. Karena kami di rapat ini memintakan laporan periodik mereka, jadi setiap bulan wajib memasukkan laporan-laporan yang terkait kegiatan di tingkat PPK maupun KPS. Sesuai hasil evaluasi, untuk tahapan pemuktairan data coklit yang dilaksanakan oleh petugas pemuktairan data pemilih sudah mencapai 90% dan diagendakan akan rampung dalam waktu dekat. Sumitro, Igi Risa, Mimosa TV, mewartakan.